Intro Era 70an menjadi era lahirnya berbagai perusahaan Otobasi Tanah Air Salah satunya adalah PO Pahala Kencana PO Pahala Kencana sendiri didirikan pada tahun 1976 di Pecabatengah Sejarah PO Pahala Kencana ini berawal dari transportasi bus antar kota antar provinsi Yang melayani Rute Kudus Jakarta dan Solo Jakarta Berawal dari dua terlayak antar kota antar provinsi ini PO Pahala Kencana mulai diterima dan dipercaya masyarakat Tidak berhenti di sana PO 1 ini terus melebarkan trayeknya ke kota-kota lain Bahkan tidak hanya terbatas di Pulau Jawa saja Melainkan dilebarkan pula ke trayek-rayek di Pulau Sumatera, Madura, Bali dan Lombok Di tahun 1993 PO Pahala Kencana mengembangkan unit usahanya di bidang-bidang lain Tidak hanya dalam bentuk usaha layanan transportasi bus saja Perusahaan ini masuk ke bisnis jasa layanan titipan barang Berawal dari memanfaatkan sisa ruang bagasi di bus Pahala Kencana Yang akhirnya mengembangkan divisi sendiri untuk jasa pengiriman barang Saat ini jasa titipan Pahala Kencana yang telah berubah nama menjadi Pahala Ekspres Melayani pengiriman ke lebih dari 200 kota besar dan kecil di seluruh Indonesia Dan lebih dari 200 negara tujuan dengan mengandalkan lebih dari 100 unit armada pengiriman barang Selain itu PO Pahala Kencana juga membuka Biro Perjalanan Wisata Yang juga di nama PT BPW Pahala Kencana Yang kemudian lebih dikenal dengan nama Pahala Tours and Travel Unit usaha pariwisata ini juga terus berkembang Bahkan kini melayani wisata domestik dan internasional Perjalanan sejarah PO Pahala Kencana ini terus berlanjut Hingga pada tahun 1997 perusahaan ini membuka bidang usaha transportasi dalam kota PO yang satu ini mulai mengoperasikan sejumlah armada bus kota Yang melayani beberapa rute padat di wilayah seputaran Jakarta Dan pada tahun 1998 PO Pahala Kencana akhirnya membuka trayek-rayek antar kota dalam provinsi Tahun 2000 menjadi tongkat perkembangan besar dari PO Pahala Kencana Dimana dari mulai pemindahan kantor manajemen pusatnya yang dikudus ke Jakarta Ada pula pendirian brand Nirwana Luxury Tourist Plus Yang fokus melayani trayek layanan bus kelas atas Pada tahun 2004 Dengan kebijakan Gubernur Jakarta PO Pahala Kencana ini pun ikut masuk sebagai proyek Transjakarta Dimana perusahaan bus ini ikut berpartisipasi sebagai operator bus Transjakarta Dan masih bertahan sampai sekarang Perkembangan usaha Pahala Kencana itu semakin melebar ke bidang-bidang lain di luar bus dan transportasi daerah lainnya Dimana pada tahun 2005 Dengan didirikannya PT Natal Turs yang bergerak di usaha penjualan tiket pesawat udara Yang berkonsentrasi pada penjualan tiket penerbangan dengan tarif murah Sejarah PO Pahala Kencana ini akan terus berlanjut Dan pastinya bakal terus mengembangkan unit bisnisnya Kita tunggu saja perkembangan terbaru dari PO Asal Kudus yang pindah ke Jakarta ini Oke guys, itulah ulasan mengenai sejarah PO Pahala Kencana Apabila terdapat kesalahan sejarah, mohon dimaklumi Cukup sekian saja Jangan lupa memberikan like, subscribe, dan komen Serta bagikan video ini apabila ada hal menarik dalam video ini Selamat menikmati